Yo! What's up, brother? Kali ini, gue mau ngobrolin tentang sepatu harga Rp 1,5 jutaan dari Adidas. Sepatunya kayak apa ya? Sepatunya pasti udah sering lo liat dan mungkin ada beberapa yang belum pernah liat. Tapi sepatu ini murah dan bagus. Kayak gimana sepatunya? Oke, segera kita ngobrolin karena ini adalah It's Sneakers Day. Yo! Yo! Oke, brother. Seperti yang gue bilang tadi, ini adalah sepatu yang mau kita ngobrolin hari ini. Jadi ada dua, yang pertama yang ini dulu. Ini adalah sepatu Adidas Stan Smith Light Green. Karena warnanya agak-agak hijau-hijau terang gitu ya. Mungkin ada beberapa temen yang belum tau siapa sih Stan Smith atau Stan Smith itu apa sih? Sedikit aja tentang Stan Smith. Stan Smith itu, dia petenis dari Amerika Serikat yang di endorse langsung sama anaknya pemilik Adidas. Lanjut ya. Stan Smith itu adalah air. Di sini ada gambar Stan Smithnya masih agak gondrong ya? Gondrong ya. Jadi Stan Smith itu dia petenis dari tahun 60-80-an ya. Nah, Stan Smith ini sendiri pertama kali di produksi itu tahun 63. Wow! Jadi ini udah sangat-sangat ujin. Udah banyak banget yang pake sepatu ini. Ini sebenernya adalah sepatu tenis. See? Ini adalah sepatu tenis. Tapi sekali lagi, sekarang sneaker itu suka buat fungsi jadi lifestyle. Sepatu basket jadi lifestyle. Begitu pun sepatu tenis jadi lifestyle. Oke. Sepatu ini bisa didapetin di Adidas Manage gampang. Warna juga ada pilihannya banyak. Bentuknya gini-gini aja. Cuman agak beda. Dia cuma ada garisnya itu diganti dengan titik-titik. Nah, tiga baris. Gak aneh. Kalo ada kan adidasnya Ralph Simon yang urut R. Itu kayak Adidas sendiri yang cuma ada blok tiga biji gitu. Materialnya sama. Dia seperti kulit tapi ini kayaknya kalep ya. Kalepus agak lecak, agak berstekstur. Talepnya juga kalo lo pegang, halus. Dan ini di dalamnya, di bagian lidahnya. Bagian depan sini kan agak kasar, bagian dalamnya agak halus. Mungkin biar kita agak nyaman di sini. Di belakang sini ada logo Stan Smith. Ada logo Adidas dan Stan Smith. Di sini ada detail Adidasnya. Di sini juga bawahnya kayak gini. Dan di dalamnya ada midsole yang gak bisa dicopot. Ada tulisan Adidas dengan tiga bahasa. Ini bawahnya cukup keras. Ini udah trademark banget. Logo Adidas di sini. Di band ini. Dan band ini agak awet ya. Dipake ini dan udah jadi trend juga. Waktu jaman-jaman Adidas ngeluarin bentuk kayak gini. Itu kayak cuman Adidas doang. Yang hype dengan bentuk kayak gini. Oke ini yang pertama. Yap. Brother. Yang kedua adalah ini. Ini adalah Adidas Churibuller Invender. Yap. Ini adalah Adidas yang diproduksinya sekitar 2016 pertengahannya. Kalau gak salah. Bahannya sweat. Elegan. Oh iya. Dan ini harganya cuman 1.6, 1.7an. 1.7an. Mesti bukan 1.7an. Sorry. Salah. Sekitar 1.7an. 1.6an. Tergantung dimana lo beli di toko Adidas. Mungkin lo dapat-lap-lap di diskon. Di belakang sini. Ini bahan sweat tapi kayak ada tekstur uler ya. Bersisik-sisik gitu. Bawahnya itu transparan. Soal karet. Ada sedikit yang belum Adidas di sini. Sama di bawah sini ada juga yang bosan Adidas. Gue seneng. Dipakai strap. Dan ada talinya juga. Ada lesesnya. Lesesnya model bulat gini. Cakep banget. Ada detail logo Adidas di depan. Di belakang sini. Bagian karet ini juga ada. Di dalam sini ada tulisan. Turbular. Agak timbul juga. Dia kayak karet gitu. Nah kerennya sepatu ini. Karena ini agak tinggi. Agak. Buat seperti. Sepatu enggol. Di sini tuh bagian lipas mata kakinya tuh tebal. Jadi. Sepatu ini. Akan melindungi. Mata kaki lo. Mungkin dari benturan-benturan. Karena dia memang tuh. Di bagian mata kaki sama tumitnya tuh agak tebal. Jadi. Kayaknya lo lebih safe deh. Oke brad. Jadi. Kurang lebih kayak gini. Ini ada. 3 stripe. Di samping kiri. Dan samping kanan juga ada 3 stripe. Gak ada detail apa-apa lagi. Jadi. Di dalamnya ada. Tulisan. Ortholite. Sama adidas. Tapi tanpa ada tulisan 3 bahasa. Eh. Mas gue. Beberapa bahasa itulah. Ada jepang. Dan lain-lain lupa. Jadi. Ini. Colornya juga ada banyak ya. Ada yang macem-macem. Ada juga yang. Mau gak salah. Soalnya itu beda. Bagian sini sama sini. Orangnya beda. Mau gak salah. Nah. Segitu aja. Kira-kira. Kita ngobrolin. Sepatunya. Eh. Satu. Adidas Stan Smith. Satu. Adidas. Turbular Infader. Jadi. Sepatu ini. Bisa dipakai. Cowok atau cewek. Ini dipakai cowok juga keren. Dipakai cowok juga keren. Itu pun gini. Dipakai cowok keren. Dipakai cowok juga keren. Dan ini. Harganya masih sekitar 150 jutaan. Jadi. Dua sepatu ini. Lo bisa dapet. Adidas. Adidas. Store original dimanapun. Di mall-mall. Itu pasti gampang. Ngomongnya gampang. Dan ini. Buat lo yang bingung. Lo punya budget sekitar. Satu setengah jutaan. Lo pilih. Lihat-lihat sepatu yang enak. Gue sih. Mungkin recommended. Dua sepatu ini lumayan ya. Gue gak ada yang bersama Adidas. Tapi ini. Berdasarkan. Asumsi gue pribadi aja. Oke. Mungkin temen-temen. Yang punya. Sepatu-sepatu keren lainnya. Boleh lah. Kirim-kirim ke gue. Oke. Atau kita ngobrol bareng. Tentang sepatunya. Gue pinjem sebentar. Kita nge-review sepatu itu. Ya kan. Atau enggak. Eh. Dateng kesini. Kita duduk manis. Kita ngobrol-ngobrol tentang sepatunya. Mungkin. Kalau kalian ada yang mau request. Atau mau. Tanya. Ngobrolin tentang apa. Bisa komen di bawah sini. Lo mau ngobrolin tentang apa. Kita ngomong selitir tentang apa. Oke. Thank you for watching my videos. Eh. Jangan lupa untuk subscribe. Share. Kalau lo suka. Like. Juga boleh. Jadi kalau lo udah subscribe. Lo tekan tanda lonceng. Nantilah akan dapet notifikasi. Bahwa gue akan mengupload video baru. Mungkin kalau teman-teman mau bikin video. Nanti video apa. Komen aja. Oke. That's it. This is sneakers day. See you on my next video. See you and. Bye bye.